Ini kan kalian diajak dalam konser Wave of Cinema, bener ya. Nah, Padi sendiri tuh udah punya bayangan gak sih ketika diajak untuk bergabung di konser Wave of Cinema? Dalam artian, ini kan konser diadakan secara virtual gitu, atau online festival gitu kan. Itu kalian udah ada bayangan sebelumnya gak sih ketika diajak? Kalau ada bayangan sih mungkin ada ya, karena ada benang merahnya antara kita merilis single terakhir kita, Menanti Keajaiban, dengan menuju ke project ini. Kenapa? Karena pada saat kita membuat video clip Menanti Keajaiban, beristradara Angga Sesongkong, dia sudah membuat konsep soft movie. Sehingga dari situ kita bisa kebayang bahwa, memang pendekatan yang diambil oleh kita ini adalah pendekatan film. Nah, ketika dari tim di cinema features, membawa konsep ini kepada kita, kita sudah kebayang, Oh, berarti masih ada perangkaian sekarang akan dikeajaiban dengan proyek ini. Dan, ketika di subscribe kita, ya kita sudah kebayang sih bahwa ini adalah sebuah sinergi antara musik dengan feature film. Ketika Pak Diri Born diajak untuk tampil di konser Wave of Cinema gitu. Konser ini digelar secara virtual, yang otomatis pastinya ada proses syuting gitu kan. Nah, itu proses syutingnya berlangsung itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Ya, jadi proses syutingnya sendiri, karena yang jalanlah soal pandemi ya, mengikuti protokol kesehatan. Terusnya, kita masuk studio, dihubungi aja. Jadi, kita masuk studio, kita dihubungi dulu, disentuh disinfektan, dan begitu cek dulu. Jadi, semua crew dari tim di cinema studio itu sudah steril. Crewnya juga dibatasiin ya, gak terlalu banyak di dalam video. Terusnya, kita juga baru tahu bahwa pemanggilan proses syuting sendiri menggunakan movie ke kamera, jadi movie handle gitu. Jadi, di mana nanti teman-teman bisa menunjukkan sendiri sebetulnya panjang-panjang. Seperti begini. Wow, berarti experience-nya itu kurang lebih, walaupun digelar secara virtual, experience-nya bisa digelar hampir sama kayak konser offline lah ya. Karena, kan pasti ada penonton yang dapat angle-nya cuma dari kanan, ada yang dari kiri, tengah, gitu. Dan itu nanti akan dirasakan di konser Wave of Cinema itu juga, gitu ya, ketika menonton penampilan Padi Reborn. Kalau boleh tahu tuh, selain Padi Reborn, siapa aja sih musisi lain yang bakal tampil di konser ini juga? Kalau di generasi 90-an melankol ya, ada Fetumakannya, ada yang nama Kevin Gillian, ada Dul Dujan, Lalu yang lain ada Surah dari Timur tuh ada Andi, ada juga Syana, Pak Bipa Abigail, Pak Abigail, ada Syana, Lalu, Lalu, Pak Lik. Nah, terus, habis itu ada Nia Ramadhani. Apa? Terima kasih ini, maksudnya. Oh my god. Ada, ada Iwan juga. Bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip. Bisa menjadi sarana untuk Padi menggandeng pendengar-pendengar baru gitu, terutama dari kalangan anak muda sekarang. Ya, memang apa yang kita lakukan selama ini, setelah kita Reborn ya, juga tahun yang lalu, kita memang berusaha untuk memberikan yang terbaik dari penampilan kita, sehingga apa yang kita berikan yang terbaik itu akan menjadi sebuah catatan tersendiri buat penonton yang memang dulu sudah biasa menyaksikan kita konsep. Nah, ketika catatan yang mengesankan itu, sehingga akhirnya impresi itu bisa tertularkan ke generasi milenial. Dan itulah yang membuat kita merasa nyaman untuk bisa berinteraksi dengan generasi milenial ini. Nah, itu saja sih bunyinya. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik, kita bisa memberikan impresi yang besar buat penggemar kita yang lama. Dan ketika penggemar yang lama itu menceritakan atau menyampaikan kepada banyak orang, akhirnya itu akan tertular. Seperti itu saja sih, temanya adalah menularkan saja. Menularkan vibe yang sama seperti yang tahun 90-an ini. Gimana sih cara pembelian tiketnya gitu? Dan bisa didapatkan di mana sih tiket konser Wave of Cinema ini untuk menonton Padi Reborn? Ya, tiket dapat dibeli di loket.com, Botix dan Book My Show. Harga tiketnya untuk terusan yang 4 hari itu Rp125.000. Kalau yang untuk Jailin itu Rp50.000. Kami dari Padi Reborn. Saksikan konser Wave of Cinema yang akan mengkolaborasikan antara musik dan film. sebuah konser live, semi live, yang akan memberikan sebuah pilihan tontonan yang menarik buat kita semua. Tiketnya bisa didapatkan di loket.com, Gothic Book My Show. Dan bisa di bioskop online. Harga tiketnya 4 hari Rp125.000. Untuk 1 kali tampilan Rp50.000. Jangan lupa tanggal 2 Oktober di Wave of Cinema Padi Reborn. Generasi 9 bulan. Elan. Jangan lupa bendiga di belahi tajam. Dan akan sampai jumpa di video selesai. Terima kasih.